Teman saya, Coki, boleh balik ke depan mengerikan semua musik setiap kali. Mungkin suatu saat Coki kokba, mungkin saya yang catat. Halo, terima kasih kesempatannya. Buat yang bertanya siapakah saya? Coba ketika jadi Google Coki. Saran saya jangan sih. Benak-benaknya keluarnya pasti kasus. Terima kasih kesempatannya. Tapi gue cuma pengen ngomong ini, tadi ada pertanyaan yang sangat menarik mengenai pendampingan. Gue ini adalah orang yang sulit untuk didampingi. Gue pernah ke sebuah fortune teller terkenal di Bali. Dan kata-kata pertama yang keluar dari mulut dia adalah, kamu adalah cobaan buat orang-orang di sekitar kamu. Waktunya begitu. Karena memang track record gue penuh dengan kasus. Penuh dengan kasus. Nah, gue kenal banyak orang selama karir gue. Gue kenal seorang habib. Gue kenal orang dari berbagai macam profesi dengan posisi yang sangat tinggi. Gue kenal yerry. Tapi saat gue kena kasus, disitu kita akan melihat seberapa kuat bonding kita dengan orang-orang yang kita kenal. Disitu kita akan melihat bahwa apakah pertemanan kita real atau tidak. dari berbagai macam kasus yang pernah gue alami. kasus kemarin yang paling parah. Karena saya di penjara. Disitulah mulai terayak. Mana yang real friend, mana yang bukan real friend. Banyak orang mundur. Yang mana gue secara pragmatis juga tidak menyalahkan. Karena siapa yang mau menemani orang di posisi tersulit saat itu. Tapi yerry, dia tidak mundur. Dia tidak mundur. Waktu yerry mendampingi gue, gue kasih disclaimer di awal. Bang yerry, sebelum kita mulai perjalanan yang panjang dan melalahkan ini dalam melawan adik si Nargoba, gue mau kasih lo disclaimer satu hal. Gue belum tentu jadi Kristen. Bahkan gue mungkin gak jadi Kristen. Buat kacamata orang Kristen pada umumnya, gue nih investasi bodoh. Sebelum lo jalan perjalanan, sebelum lo menjalani perjalanan panjang ini bersama gue, yang akan melelahkan, dan akan banyak mengambil energi kita berdua, tanya dulu diri lo, lo mau gak jalanin ini? Karena gue males, nanti di tengah-tengah lo kaut. Karena udah banyak orang out dari hidup gue. Dan gue juga gak masalah, karena memang menurut gue secara pribadi sampai saat ini, ujung-ujungnya kita yang harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Yerry bilang apa? Lo mau nyembah mohon juga, Jo. Gue disini, bukan karena pengen lo jadi Kristen. Gue disini, karena gue berduli sama lo sebagai manusia. Saat Yerry ngomong gitu, oke fair. Karena gue gak mau, ada pendampingan yang berjalan, tiba-tiba saya dibaptis, gak gitu juga dong. Maksudnya, saya juga gak mau diprank, maksudnya. Mendingan dari awal jelas dulu gitu loh. Dari awal jelas dulu. Jangan tiba-tiba kasih indomie, begitu makan indomie, kenapa melihat salib saya tenang. Tidak dong, jangan. Saya mau di awal harus jelas. Gue mau, lo harus real. Gue sih orangnya fair. Gue belum tentu harus listen. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Yerry menarik. Gue sebagai orang di luar Kristen, apa sih yang menarik buat gue sama agama? Gue cukup beruntung lahir di background keluarga, dimana gue cukup mengerti Alkitab. Kalau mau main adu-aduan pemahaman Alkitab, gue jambarin. Terlepas dari gue mungkin sekarang seorang ateis. Tapi, orang-orang seperti gue tidak pernah tersentuh dengan dalamnya pengetahuan Alkitab seseorang. Tidak pernah tersentuh dengan seberapa bagus suaranya dalam dia menyanyikan lagu rohannya. Itu tidak pernah menjadi hal yang buat gue tersentuh. Kenapa? Karena sejarah menunjukkan bahwa dalamnya pemahaman seseorang, itu belum tentu kelakuannya sama. Contoh, perang salib. Itu dilakukan oleh orang yang paham Alkitab. Yang berperang dan yang diperangi, dua-duanya paham agamanya masing-masing. Yang mana di agamanya masing-masing, dikatakan jangan membunuh. Tetap aja terjadi sepuluh kali. Perangnya. Dan kadang sejarah menunjukkan, pemahaman tidak menghentikan seseorang untuk melakukan sesuatu yang salah. gue tidak pernah tersentuh dan gue tidak pernah terkesan dengan seberapa banyak lo hafal Alkitab. Buat gue itu gak penting. Yang bikin gue terkesan adalah seberapa lo memanusiakan manusia. Itu yang akhirnya masuk. Gue kasih tau teman-teman. Gue itu sebenarnya sama agama. Luang. Karena menurut gue agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gue ada di tempat ini. Walaupun gue bukan Kristen, di bawah lambang salib. Karena apa? Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gue didoain. Bukan karena gue dibahas. Bukan. Tapi karena kebaikan. Tanpa pampri. Yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Giri Pati Nasarani. Dan kadang kita lupa bahwa untuk menyentuh hati orang bukan dengan doktrin. Di lapangan. Percaya sama gue teman-teman. Di lapangan. Orang akan hatinya terbuka saat dia diperlakukan sebagai manusia. Dan ternyata Alkitab juga mengatakan hal yang sama. Salah satu inti pesan dari kotbah Yesus di gunung adalah lakukanlah apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Jadi sebenarnya Yesus dari awal sudah bilang manusiakanlah manusia. Makanya gue percaya dengan mesej ini. Humanity above religion. karena menurut gue yang harus kita lakukan adalah memanusiakan manusia. Dan itu makanya pengikut Yesus itu dikenal bukan karena dia akan mengatakan kitab tapi karena dia bisa mengasihi orang yang seharusnya tidak bisa dikasihi. Dan Yesus banyak menunjukkan contoh itu. waktu dia mau ditengkap Petrus memotong kuping orang yang menangkap Yesus memotong siapa yang main pedang makan pinasnya. Saat Yesus beruntung Yesus bilang kalau kamu ditampar pimpi kanan kasih di pikirin. Bahkan saat Yesus dibunuh Yesus bilang Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak pernah sedetikpun Yesus pakai ayat-ayat kita. Orang yang paling paham hukum saat itu adalah orang kwarisi yang mana secara kontralogik yang mana melakukan badan kejahatan-kejahatan dan yang mana membunuh Yesus. Intinya aku cuma ingin ngomong begini gue berterima kasih sama Yeri karena Yeri menunjukkan bahwa standar keberhasilan Yeri pernah ngomong gini seandainya lu nanti memuasih mati narkoba kalau saya cuma satu gue menganggap lu sebagai teman dan meja tempat kita nongkrong ini akan kosong satu kalau lu mati jadi berdasarkan pertemanan kita gue sih lebih seneng kalau lu gak pakai lagi tapi kalau memang lu masih memakai apa segala macam yaudahlah kita jatuh dan kita bangun jadi intinya teman-teman gue cuman pengen bilang bahwa hal yang menarik gue dengan perkumpulan seperti ini adalah bukan kalau rohaninya tapi bagaimana kita memanusiakan manusia dan kalau lu semakin mendalami Alkitab tapi tidak bisa memanusiakan manusia berarti ada yang salah sama cara lu memahami dan buat gue Alkitab itu bisa dipakai sebagai gue Alkitab itu bisa dipakai sebagai cermin dan harusnya menurut gue dipakai sebagai cermin misalnya jangan mencuri harusnya kita tanya apakah saya mencuri harusnya seperti itu cuman kebiasaan misalnya jangan mencuri kita pakai Alkitab untuk mukul orang apakah dia mencuri jangan berzinah apakah dia mencuri banyak orang keluar dari gereja dipentungin pakai Alkitab gue kasih tau sama lu dari 10 perintah 9 gue lambat satu doang belum membunuh orang 9 gue langgar tapi ini tidak mengertikan ini untuk mendampingi gue jadi intinya closing statement nya adalah manusia akan manusia terima kasih teman-teman